Hai semuanya, selamat datang di channel OhMovie Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini, saya ingin merangkum sebuah film yang berjudul Worm Bodhis tahun 2013 Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang zombie yang ingin kembali menjadi manusia setelah dia jatuh cinta kepada seorang wanita Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya kembali mengingatkan Buat kalian yang belum subscribe, untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video menarik dari OhMovie Iwak Papuyu, Iwak Sahabat Yuk, merapat! Awal film, kita langsung diperkenalkan dengan seorang zombie yang bernama R Dia sedang berjalan tanpa arah mengitari bandara Yang dimana bandara tersebut adalah tempat pemukiman para zombie Di sana, juga ada makhluk lain yang dinamakan Bonis Ia merupakan sebuah evolusi terakhir dari para zombie Mereka sangat ganas dan memiliki hasrat membunuh yang sangat kuat Kembali ke R Dia adalah zombie yang spesial Karena dia masih memiliki sisi kemanusiaan di dalam dirinya Dia juga memiliki tempat tinggal yang berbeda dari zombie yang lain Dia tinggal di dalam sebuah bangkai pesawat yang tertata rapi Tapi, yang namanya zombie tetaplah zombie Yang selalu kelaparan dan menjadikan manusia sebagai makanan utamanya Esoknya, R mengajak temannya yang bernama Marcus untuk berburu Singkat cerita, mereka dan para zombie lain pun pergi untuk berburu Di tempat lain terlihat sebuah pemukiman manusia yang berada di dalam tembok besar Di sana, ada sekelompok remaja yang ditugaskan keluar untuk mencari obat-obatan Kelompok itu diketuai oleh seorang wanita yang bernama Julie Dan juga kekasihnya yang bernama Perry Mereka pun pergi ke luar perbatasan Singkat waktu, para zombie yang dipimpin oleh R dan Marcus tiba di sebuah kota mati Di sana, mereka mencium bau manusia Tak lama kemudian, para zombie menemukan keberadaan dari kelompok Julie Dan langsung menyerangnya Di sana, R terpesona dengan kecantikan Julie Dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama Saat R sedang memperhatikan Julie, dia ditembak oleh Perry R kemudian langsung menggigit Perry dan memakan otaknya Di sini terlihat sebuah keunikan dari R Setiap kali dia memakan otak manusia Dia dapat melihat semua memori dan kenangan dari orang tersebut Di dalam kenangan itu, dia melihat ada sosok Julie di sana Dan saat itu juga R menyadari bahwa Perry adalah kekasih dari Julie R pun menyimpan potongan otak itu dan kemudian mendekati Julie Untuk melumuri wajah Julie dengan darahnya Agar zombie lain tidak dapat mencium keberadaan Julie Singkat waktu, R mengajak Julie ke pesawat tempat tinggalnya Di sana, R mencoba untuk menenangkan Julie yang masih ketakutan Dengan menyelimutinya dan memutarkannya sebuah lagu Melihat itu, Julie merasa keheranan dan menyadari bahwa R berbeda dari zombie yang lain Saat R sedang memandangi Julie, tiba-tiba jantung R yang selama ini mati kembali berdetak Kesokan paginya, Julie yang sedang lapar meminta R untuk mencarikannya makanan Kemudian R pun pergi untuk mencarikannya makanan Hal itu dimanfaatkan oleh Julie untuk kabur dari sana Namun, saat di luar dia dihadang oleh para zombie yang mencium keberadaannya Saat dia bersembunyi, tiba-tiba R datang untuk menyelamatkannya Dia kembali melumuri wajah Julie dengan darahnya Dan agar para zombie tidak mencurigainya, R menyuruh Julie untuk berjalan seperti zombie Di dalam pesawat, saat Julie selesai makan, dia kemudian menanyakan nama dari R Tapi R tidak dapat mengingatnya Yang dia ingat hanyalah huruf depannya saja, yaitu R Dan sejak saat itulah, Julie menamai zombie itu dengan nama R Kemudian, Julie meminta R untuk membebaskannya Tapi karena R menyukai Julie, dia pun menahannya Dengan beralasan bahwa hal itu tidak aman R menyuruh Julie untuk tinggal selama beberapa hari lagi Sampai keadaannya benar-benar aman Mereka pun menghabiskan hari-hari bersama dengan melakukan banyak hal Dan Julie juga mengajari R untuk mengendarai mobil Suatu hari, Julie menceritakan tentang Perry pacarnya Dan mengatakan bahwa dia merindukannya R yang mendengar itu berusaha untuk menenangkan Julie Di malam harinya, saat Julie sedang tidur R merasa sedikit iri kepada Julie Karena Julie bisa tidur dengan nyenyak Sedangkan zombie sepertinya tidak pernah merasakan tidur Lalu R kembali memakan otak Perry yang masih tersisa Namun, kenangan yang dia lihat adalah saat di mana dirinya menyerang dan membunuh Perry Melihat kenangan itu, R seketika merasa bersalah Dan langsung memuntahkan otaknya Saat R melihat ke belakang, dia pun terkejut Saat mendapati Julie yang telah kabur dari sana Julie ternyata telah diserang oleh Marcus dan para zombie lainnya R tiba-tiba datang dan langsung menolongnya Di sana Julie berkata bahwa dia hanya ingin pulang Marcus yang melihat R berteman dengan manusia Dia pun langsung marah dan menyuruh R untuk memakan Julie Keributan itu ternyata memancing kehadiran Bonis Yang mencium bau manusia di sana Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan Dan saat mereka terkepung, Marcus datang untuk menyelamatkan mereka Karena Marcus tahu kalau R menyukai wanita itu Mereka kemudian pergi ke tempat parkir untuk mencari mobil Sesampainya di sana, mereka lagi-lagi dihadang oleh sekumpulan zombie Julie yang merasa ketakutan kemudian menggenggam tangan R dengan erat Seakan mengerti, para zombie yang melihat itu kemudian mempersilahkan mereka untuk lewat Mereka pun langsung pergi dari sana dengan menggunakan mobil Saat di jalan, tiba-tiba turun hujan yang membuat Julie kedinginan Mereka pun mampir ke sebuah rumah kosong untuk beristirahat Di sana, mereka menemukan sebuah kamera dan saling mengambil foto satu sama lain untuk kenang-kenangan Di saat Julie ingin tidur, dia meminta R untuk menemaninya karena dia takut sendirian Saat di kamar, R yang merasa bersalah kemudian mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Perry R lalu meminta maaf kepada Julie Mengetahui kenyataan itu, Julie pun merasa bersedih dan langsung pergi tidur Di malam itu, R yang tidak pernah tidur untuk pertama kalinya dia tertidur Dan dia juga bermimpi tentang Julie Di bandara, terlihat Marcus dan para zombie lain sedang melihat poster pasangan kekasih yang sedang bergandengan tangan Hal itu seketika memicu semua kenangan indah di masa lalunya Para zombie yang lain juga merasakan hal yang sama Sehingga membuat jantung mereka kembali berdetak Tiba-tiba para bonus muncul Mereka terlihat tidak senang dengan perubahan yang terjadi pada diri Marcus dan kawanan zombie lainnya Kembali ke R, saat dia terbangun, dia mendapati Julie dan mobilnya sudah tidak ada Julie pergi meninggalkan R dan kembali ke pemukiman manusia Dengan perasaan sedih, R membawa foto Julie dan berjalan kaki untuk kembali ke bandara Saat di perjalanan, tiba-tiba turun hujan yang sangat deras Dan untuk yang pertama kalinya lagi, R dapat merasakan kedinginan yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan Di sana juga terlihat Marcus dan kawanan zombie yang sedang menunggu kedatangan R Marcus kemudian menceritakan tentang para zombie yang telah mengalami perubahan Mereka kembali merasa hidup setelah mengingat semua kenangan indah di masa lalu mereka Marcus juga mengatakan bahwa para bonus sedang menuju ke pemukiman manusia untuk mencari Julie Karena mereka tidak senang dengan perubahan yang dialami para zombie R lalu mengatakan bahwa dia akan menemui Julie untuk memperingatkannya Dan juga akan memberitahunya tentang para zombie yang mulai menyembuhkan diri Para zombie pun mendukungnya lalu mereka semua pergi menuju ke pemukiman manusia Sesampainya di sana, bermodalkan ingatan milik Perry R berhasil menemukan sebuah pintu masuk rahasia Dan juga dapat mengetahui tempat tinggal dari Julie Di sana, R disambut oleh Julie dan temannya Dia lalu menceritakan tentang para zombie yang mulai membaik Dan juga memperingatkan bahwa Bonnie sedang menuju ke sana untuk menyerang mereka Julie lalu mengusulkan untuk memberitahukan hal itu kepada ayahnya yang merupakan pemimpin di sana Tapi sebelum itu, Julie dan temannya mendandani R agar terlihat seperti manusia Singkat cerita, Julie mengajak R untuk menemui ayahnya Di sana, Julie menceritakan kepada ayahnya tentang para zombie yang mulai menyembuhkan diri Namun, ayahnya menganggap hal itu adalah sesuatu yang konyol Dan berkata bahwa tidak ada zombie yang bisa menyembuhkan diri Di saat R ingin memberitahu tentang ancaman dari para bonis Gerakan tubuh R yang kaku membuat ayah Julie menodongkan pistol ke arahnya Karena dia dapat mengetahui bahwa R adalah zombie Saat dia ingin menembaknya, teman Julie menghalanginya dan menyuruh mereka berdua untuk kabur R lalu mengajak Julie untuk pergi menemui Marcus Dan kawanan zombie yang sedari tadi telah menunggu mereka Julie yang melihat kawanan zombie itu pun terkejut Lalu Marcus berkata kepada Julie bahwa zombie berada di pihak manusia Tak lama kemudian, para bonis datang untuk menyerang tempat itu R dan Julie pun berlari dari kejaran para bonis Di sisi lain, terlihat ada tentara manusia yang sedang terpojok dan akan diserang oleh bonis Tiba-tiba datang seorang zombie untuk menolongnya Kemudian, ayah Julie mendapatkan kabar dari pasukannya Bahwa para zombie membantu mereka untuk melawan para bonis Hal itu seketika membuatnya merasa keheranan Kembali ke R dan Julie Mereka yang kini sudah dikepung oleh para bonis tak punya pilihan lain Selain melompat dari gedung itu Untungnya, mereka terjatuh di sebuah kolam sehingga mereka berdua selamat Mereka kemudian saling berciuman di kolam itu Dan terlihat pupil mata R yang berubah Yang menandakan bahwa R sepenuhnya telah menjadi manusia Saat mereka saling bertatapan, ayah Julie datang dan langsung menembak R Seketika tembakan itu membuat R berdarah Ayah Julie yang melihat hal itu pun terkejut Karena pada dasarnya zombie tidak mengeluarkan darah saat terluka Dan saat itu juga ayah Julie menyadari bahwa R telah menjadi manusia Mereka berdua pun kemudian diselamatkan Singkat cerita, pasukan manusia dan para zombie saling bekerjasama untuk melawan para bonis Dan mereka pun berhasil memusnahkan para bonis itu Tak lama setelah pertempuran itu, tembok pembatas pun dirobohkan Sementara para zombie mulai kembali belajar hidup sebagai manusia Terlihat juga, Marcus yang jatuh cinta dan sedang mendekati seorang wanita Di sini akhir memperlihatkan R dan Julie yang sekarang sudah menjadi pasangan Dan film pun berakhir Gimana filmnya? Untuk sebuah film yang bertemakan zombie, film ini memiliki jalan cerita yang cukup unik Karena mengangkat sebuah kisah percintaan di dalamnya Dan IMDB untuk film ini adalah 6,8 Sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!